Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, nama saya Marani Hiva Fimansyah Nah, kali ini saya akan membahas tentang salah satu tokoh pahlawan nasional wanita Nah, kalian bisa tebak ke saya disini akan membahas siapa tokohnya Apakah kalian akan menebak Cudnyadin, Raden Ajengkartini, Dewi Sartika, atau bahkan Fatmawati Sayangnya keempat tersebut bukan yang saya ingin bahas pada video kali ini Saya kali ini akan membahas tentang Surastri Karma Trimurti Nah, pasti kalian pada belum banyak kan yang tahu siapa sih Surastri Karma Trimurti Nah, kali ini saya akan membahas siapa sosok Karma Trimurti Mari yuk kita mengenal pahlawan satu ini Nah, teman-teman, sosok Surastri Karma Trimurti ini lahir di Bojolali 11 Mei 1912 Dan ia wafat di Jakarta tanggal 20 Mei 2008 Nama Surastri Karma Trimurti Begitu melegenda dalam dunia jurnalisme di Indonesia Dia adalah sosok wartawan senior yang hidup di tiga zaman Pada zaman penjajahan Belanda Ia sudah menjalani hidup di Bui pada tahun 1936 sampai dengan 1943 Karena idealisme dan karya jurnalistiknya loh teman-teman Nah, teman-teman, pada awal pendidikan sosok Trimurti ini Menghadiri sekolah guru putri Dan ia pernah menempuh pendidikan di Normal School dan AMS Surakarta Kemudian lanjutkan pendidikan jurusan ekonomi di Universitas Indonesia Lalu, dia sudah meraih gelar juga Yaitu gelar Doktor Ronda dari Universitas Indonesia Tetapi, ia tetap aktif di bidang jurnalistik Apa sih kira-kira peran Surastri Karma Trimurti dalam proklamasi? Trimurti, yang cukup lantang dalam memperjuangkan hak-hak pekerja Diangkat sebagai Menteri Tenaga Kerja pertama di Indonesia loh teman-teman Lalu, ia aktif sebagai eksekutif di Partai Buruh Indonesia PBI Dan memimpin sayap wanitanya Perempuan Menurut kalian, apa sih itu perempuan? Perempuan itu merupakan salah satu unsur penting dalam sejarah loh teman-teman Nah, kedudukan perempuan ini dalam sejarah Indonesia Tidak bisa dihilangkan begitu saja Karena peran perempuan menjadi salah satu kekuatan utama Dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia Surasti Karya Trimurti Adalah salah satu pejuang perempuan yang mengabdikan hidupnya Untuk bangsa dan negara Adanya perbedaan-perbedaan antara kaum penjajah dan rakyat jelata Membuat Surasti Karya Trimurti ini semakin mewujudkan kemerdekaan Sehingga rakyat mencapai kemakmuran meskipun berjuang Melalui tulisan-tulisan dan berjuang tanpa senjata Setelah menyelesaikan sekolahnya Seorang karma Trimurti ini mengawali karirnya Sebagai sosok wartawan Nah, karir ini yang juga membawa pada pusaran politik pergerakan nasional Aktivitas Trimurti di bidang jurnalasi dan politik Untuk perjuangan kemerdekaan membuatnya galau dalam seolah asmara Ia khawatir hal itu akan membuat pengabdian pada pejuang tak bulat Trimurti pun sempat berpikir akan hidup selibat Pada jumlah pria sili berganti datang mendekatinya Tadinya sih aku berteka tidak mau kawin Sebab pembentukan keluarga tentu akan mengurangi konsentrasiku kepada perjuangan Aku harus hidup sendiri Apapun yang terjadi Aku ambil contoh cara hidup seorang pastor Tulis Trimurti dalam hidupku sebagai wartawan pejuang Kemakmuran perempuan Surah Sri Karma Trimurti berjuang untuk kaumnya Dengan mengikuti Kongres Penita Indonesia atau Kowani Di Solo tahun 1946 Tujuan Surah Sri Karma Trimurti mengikuti Kowani adalah Mengetahui perkembangan yang dihadapi negara Dan mengetahui keputusan yang harus dilakukan kaum perempuan Indonesia Dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Organisasi wanita Baik yang sudah bergabung dengan Kowani Maupun yang belum pada waktu itu tidak bersikap anti terhadap laki-laki Tetapi mengutamakan kerjasama Karena menyadari bahwa Untuk menghadapi penjajah Mencapai dan mempertahankan kemerdekaan Diperlukan persatuan organisasi-organisasi wanita Yang pada umumnya ditunjukkan Untuk usaha-usaha perjuangan di bagian belakang Seperti membuka dapur umum Tenda darurat Atau pos palang merah Sosok Sudastri Karma Trimurti Ia rela melepas karirnya sebagai guru Demi memperjuangkan perempuan Untuk kepentingan rakyat selatan Dan kemerdekaan Indonesia Lalu setelah dibebaskan dari penjara Sosok Karma Trimurti ini Dia berada dikali menjadi mengajar ke jurnalistik Dan dia terkenal di kolongan anti kolonial Sebagai wartawan kritis Nah selama karir raporannya Trimurti bekerja di sebuah Surat kabar Indonesia Yaitu Pesat, genderang, bedung Dan pikiran rakyat Ia menerbitkan pesat bersama suaminya Saat penduduk Jepang Pesat dilarang oleh pemerintahan militer Jepang Dan ia ditangkap dan disiksa Nah teman-teman Yang sudah saya bilangkan tadi Kalau sosok Trimurti ini meninggal pada 20 Mei 2008 Dan apa sih akibatnya dia meninggal? Ia menurut anaknya Heru Baskoro Trimurti meninggal karena adanya perpacahan pembuluh darah vena Lalu ia juga menderita penyakit hemoglobin Rendah dan tekanan darah tinggi Lalu untuk menghargai jasa-jasanya sebagai pahlawan kemerdekaan Indonesia Ia dimakamkan di TMP Kalibata Jadi seperti itu teman-teman Sosok Trimurti Gimana kalian sudah paham tentang sosok Trimurti ini Atau kalian sudah mengenalnya lebih dulu dibanding saya Oke jadi itu saja video dari saya Mohon maaf apabila saya ada kesalahan kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih